Unjuk rasa mahasiswa di halaman kantor DPRD Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, ricuh setelah salah seorang mahasiswa tertabrak kendaraan yang dikemudikan seorang anggota DPRD Bima. Baku pukul antara mahasiswa dan seorang anggota DPRD nyaris terjadi. Ini tugas negara, tugas negara, saya DPRD, tugas negara, saya datang di kantor. Tak terima dengan sikap seorang anggota DPRD Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, seorang mahasiswa yang berunjuk rasa ini emosi dan melampiaskan amarahnya di halaman kantor DPRD Kabupaten Bima pada Senin siang. Kericuan ini terjadi saat mahasiswa menggelar unjuk rasa menuntut badan kehormatan DPRD Bima untuk memeriksa seorang anggota DPRD dari fraksi Gerindra yang terlibat dalam kasus korupsi, dana pendidikan pusat, kegiatan belajar mengajar masyarakat. Suasana kembali normal setelah pihak keamanan menenangkan kedua pihak. Terima kasih telah menonton!